Hai Atakets, video kali ini kita akan membahas jenis-jenis pensil beserta fungsinya Pensil merupakan alat tulis yang umum digunakan untuk menulis dan menggambar di berbagai media seperti kertas maupun kanvas. Variasi pensil ini disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya khususnya orang-orang yang menggeluti seni rupa dua dimensi. Nah, tahukah kamu takers? Ada loh pensil berwarna hitam arang yang mempunyai goresan sangat tebal dan lebar. Mau tahu? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Yang pertama ada pensil grafit standar. Pensil grafit standar merupakan jenis pensil yang paling umum dan paling mudah kalian temui. Ya kan? Berdasarkan tingkat ketebalannya, pensil ini memiliki tiga tipe, yaitu lunak, sedang, hingga keras. Pensil tipe lunak biasanya ditandai dengan kode 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Huruf B di sini memiliki makna black, yaitu semakin tinggi tingkatannya, maka semakin lunak dan semakin tebal warnanya. Lalu, ada pensil tipe sedang. Biasanya ditandai dengan kode B, black, HB, half black, F, film, H, heart, 2H, dan 3H. Lalu, tipe selanjutnya yang ketiga yaitu pensil keras. Biasanya ditandai dengan kode 4H, 5H, 6H, dan seterusnya. Nah, huruf H di sini memiliki makna heart, yaitu semakin tinggi tingkatannya, maka semakin keras dan semakin tipis warnanya. Pensil grafik standar merupakan jenis pensil yang tepat untuk membuat karya sketch seawal. Selain untuk menggambar, pensilnya juga nyaman untuk menulis. Pensil grafik jenis 2B juga bisa digunakan untuk menjawab ujian karena goresan grafiknya mampu terbaca oleh komputer. Oke, lanjut ke pensil jenis yang kedua. Ada pensil grafik stick. Pensil grafik stick tercipta dari perpaduan bubuk grafik dan lempung yang telah melewati proses kompresi dengan suhu tinggi. Pengolahan ini membuat bentuknya menjadi solid dan mudah dipegang. Nah, jenis pensil ini tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan tingkat kekerasan yang ditentukan dari kadar campuran lempung. Pensil grafik stick cocok untuk menggambar bayangan arsiran gelap dan blok dalam komposisi yang banyak di atas kertas. Dengan berbagai variasinya, kamu akan lebih mudah membuat goresan dan garis-garis gelap dari pensil. Lanjut, jenis pensil yang ketiga ada pensil mekanik nih. Nah, pensil mekanik ini memiliki bentuk seperti ballpoint dengan sisi ulang yang praktis. Biasanya sering dipakai oleh siswa-siswa nih. Dengan menggunakan pensil mekanik, kamu tidak perlu lagi meraut. Sayangnya, pensil ini mudah patah, sehingga mata pensilnya yang kecil. Akibat dari mata pensilnya yang kecil. Fungsi pensil mekanik adalah untuk menggambar bagian detail atau perintilan kecil pada ojek. Anda bisa menggambar detail seperti helai rambut, bulu mata, atau bagian lainnya nih. Lalu, yang keempat, ada pensil konte atau contek. Pensil konte dibentuk dari bubuk grafit dan campuran lilin atau dasar lempung yang dikompres dengan teknik khusus. Bentuknya juga variatif. Selain bentuk pensil, ada juga stick konte hingga kayon konte. Fungsi pensil konte adalah untuk menggambar di atas kanvas, siap pakai sebagai dasar untuk sketsa. Pensil tipe ini juga mampu memberi tanda ekspresif dan dramatis pada sebuah gambar loh, takers. Nah, untuk membuat efek tersebut, itu bisa memanfaatkan ujung jari, kapas, kuas, dan alat khusus untuk meratakan arsiran. Nah, buat kalian para seniman nih, ini cocok buat menggambar atau melukis. Selain pensil konte, ada lagi pensil karkul. Pensil karkul terbuat dari bahan dasar arang sehingga warnanya cenderung lebih hitam dan pekat, jika dibandingkan dengan pensil yang berbahan dasar grafit. Dan, pensil ini memiliki tekstur lunak dengan kesan cenderung kasar. Karena sifatnya tersebut, pensil karkul bisa memberikan efek bermacam-macam pada gambar. Nah, jika kamu ingin membuat impressionist drawing dengan banyak arsiran dan sketsa gambar, pensil ini adalah pilihan terbaik, takers. Kelebihannya adalah goresan atau coretan tebal dari pensil ini bisa membuat kesan gambar menjadi tegas. Lalu ada yang keenam, pensil dermatograph. Pensil dermatograph terbuat dari bahan dasar lilin yang membuatnya berbeda dari jenis pensil lainnya. Secara karakter, pensil dermatograph mirip dengan crayon, dengan diameter inti komposit yang lebih kecil. Nah, pensil ini membuat bentuk yang unik karena dililit dengan kertas melingkar sehingga kamu tidak perlu untuk meraut. Kamu hanya perlu menarik benang yang ada di dalam lilitan keras dan melepas lintingan kertas tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, unik banget kan? Pensil jenis ini biasa digunakan untuk membuat sketsa atau tulisan dengan media kaca. Tekstur licin dan berminyak dari lilin bisa melekat dengan mudah di atas permukaan kaca. Selanjutnya, ada pensil tukang nih. Pensil tukang memiliki bentuk yang pipih dengan inti komposit berbentuk BB juga. Pernah lihat nggak nih? Dan pensil tipe ini biasanya dimiliki oleh tukang kayu pastinya. Fungsi pensil jenis ini adalah untuk menggambar pola atau menandai ukuran di atas media kayu. Lalu ada pensil warna. Pensil warna merupakan jenis pensil dengan inti pigment warna yang variatif dan beragam. Bagian luar pensil ini dibalut dengan casing kayu yang dicat dengan warna menyerupai inti pigment warna di dalamnya. Ini untuk mempermudah aja sih. Pensil jenis ini terbuat dari pigment, additive, lilin, dan berbagai pengikat khusus. Beberapa merek juga membuat pensil warna berbahan dasar minyak loh. Dan ada juga yang larut dalam air. Dan yang kesembilan ada pensil warna cat air. Pensil warna cat air lebih akrab dengan sebutan watercolor pensil. Merupakan jenis pensil warna yang bisa dengan mudah larut dengan air. Bentuknya padat seperti pensil. Namun jika disapukan dengan kuas basah maka akan menimbulkan gambar layaknya hasil dari cat air. Biasanya tekstur pensil cat air lebih lunak jika dibandingkan dengan pensil warna klasik. Pensil warna cat air bisa dimanfaatkan untuk finishing gambar dengan teknik campuran. Selain dipadukan dengan pensil warna klasik, pensil tipe ini juga cocok dipadukan dengan cat air. Nah takers, setiap jenis pensil tentu memiliki karakteristik masing-masing bukan? Sesuai dengan material penyusun dan fungsinya. Mempergunakan pensil sesuai dengan fungsinya akan membuat proses menggambar dan melukis lebih cepat. Dan menghasilkan gambar yang lebih estetik. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh kok like. Tulis komentar kalian. Kemudian share ke sosial media yang kalian punya atau ke teman-teman kalian. Lalu jangan lupa juga aktifkan tombol notification-nya biar kalian selalu update video-video terbaru dari Taati Ota. Oke, sekian dulu dari saya. Salam dari Sabang. Sampai merauke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.